Bab 1940, Murka Dewa Agung Raja Yanwu Wajah Dewa Agung Raja Yanwu menjadi gelap total. Suasana hatinya sedang buruk ketika memikirkan tentang istrinya yang telah meninggal dan musuh yang membunuhnya. Hanya karena Xiao Yun ada di sana dan dia takut mempengaruhi Hong Lian, dia menekan emosinya. Dia awalnya berencana menunggu Xiao Yun pergi sebelum menemukan cara untuk menghilangkan emosinya, tetapi Raja Dewa Darah Kuno kebetulan datang mencari masalah saat ini. Kemarahan di hati Raja Ilahi Agung Yanwu akan segera dilepaskan. Tersesat. Dewa Agung Raja Yanwu berteriak dengan marah ledakan. Aula utama langsung terkejut. Raja Dewa Darah Kuno terlempar jauh di tempat, dan ekspresinya langsung berubah. Meskipun dia tahu bahwa Dewa Agung Raja Yanwu sangat kuat, dia tidak menyangka bahwa dia akan sekuat itu. Raja Ilahi Agung Yanwu tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota kota kekaisaran Lahi Kuno. Sedikit pelajaran saja sudah cukup, tidak perlu bertengkar satu sama lain. Yanwu, kamu bersikeras untuk melindungiku, kan? Kalau begitu, aku ingin melihat berapa banyak orang yang bisa kamu lindungi. Wajah Raja Dewa Darah Kuno sangat suram. Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah luar dan menggenggam kelima jarinya. Bayangan indah jatuh ke tangan Raja Dewa Darah Kuno. Teratai merah. Ekspresi Xiao Yun tiba-tiba berubah, dia masih bertanya-tanya mengapa ada pergerakan besar di Aula Utama dan mengapa Hong Lian tidak datang ternyata dia diam-diam ditangkap oleh Raja Dewa Darah Kuno. Kamu berani mengancamku dengan putriku. Ekspresi Dewa Raja Yanwu menjadi dingin, dan kemarahan melonjak dari matanya. Melihat pemandangan ini, anehnya ekspresi dingin Hong Lian melembut. Jadi bagaimana jika aku mengancammu? Sekarang aku memberimu pilihan. Apakah kamu akan melindungi putrimu atau laki-laki itu? Saat Raja Dewa Darah Kuno berbicara, tangannya di leher Hong Lian tidak bisa menahan sedikitpun. Wajah Dewa Agung Raja Yanwu pucat, dan kemarahan di matanya semakin kuat, hampir meluap. Yanwu, jangan buang waktu tentukan pilihanmu. Haruskah kamu memilih anak perempuanmu atau laki-laki itu? Kekuatan di tangan Raja Dewa Darah Kuno tidak bisa membantu tetapi menguat sedikit. Leher Guren mengeluarkan bunyi klik. Mata Xiao Yun menunjukkan rasa dingin yang dalam dan niat membunuh yang kuat. Wajah Dewa Agung Raja Yanwu sangat suram, tangannya terkepal erat, dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Yanwu, aku tahu kamu ingin membunuhku, tapi apakah kamu berani? Putrimu ada di tanganku. Selama aku mengerahkan tanganku, dia akan pergi. Raja Dewa Darah Kuno berkata sambil tersenyum. Yanwu, Raja Dewa Agung, tentu saja tidak berani mengambil tindakan. Jika Raja Dewa Darah Kuno benar-benar membunuhnya, dia akan kehilangan harapan untuk hidup dalam kehidupan ini. Xiao Yun memandang Hong Lian, dan Hong Lian memandang Xiao Yun. Ekspresinya tetap sama seperti sebelumnya, tanpa banyak perubahan. Keduanya saling memandang sejenak, lalu Xiao Yun sedikit mengangguk, dan Hong Lian juga sedikit mengangguk. Keduanya telah mengalami hidup dan mati bersama. Bahkan jika mereka tidak perlu berbicara, mereka dapat memahami apa yang mungkin akan dilakukan satu sama lain hanya dengan melihat. Raja Ilahi Agung Yanwu tampak tegang. Raja Dewa Darah Kuno, tidakkah kamu ingin berurusan denganku? Aku akan membiarkanmu menghadapinya, teriak Xiao Yun. Raja Dewa Darah Kuno menoleh dan menatap Xiao Yun. Itu saja sekarang. Murid Xiao Yun menunjukkan perubahan yang unik, dan mata iblis jahat itu tumpang tindi dengan mata Xiao Yun. Pada saat itu, Raja Dewa Darah Kuno merasakan seluruh tubuhnya bergetar, dan tubuhnya dengan cepat menjadi kaku. Tidak bagus. Wajah Raja Dewa Darah Kuno tiba-tiba berubah. Kekakuan sesaat bukanlah opa-apa bagi orang lain, tetapi bagi Raja Dewa Agung, itu sangat fatal. Hong Lian mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dari jebakan. Bagaimanapun, Chi Wu adalah Raja Dewa Agung dan telah mengalami ratusan pertempuran. Saat Hong Lian lolos dari masalah, dia segera mengambil tindakan. Sebuah manik emas muncul di punggung Raja Dewa Agung Chi Wu, dan manik ini melonjak dengan fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Ini adalah senjata leluhur, dan merupakan senjata leluhur yang sangat unik. Kekuatan yang diberikan oleh senjata leluhur di tangan Raja Dewa Agung sangat menakutkan. Hanya fluktuasi yang terpancar, dan ruang di sekitarnya runtuh. Ledakan. Raja Dewa Agung Chi Wu meninju Raja Dewa Agung Darah Kuno, dan kekuatan mengerikan itu menghancurkan separuh tubuh Raja Dewa Agung Darah Kuno. Cahaya keemasan yang mekar dari senjata leluhur manik emas menutupi luka Raja Dewa Darah Kuno, dan luka yang semula sembuh dengan cepat melambat. Pada saat ini, Raja Dewa Darah Kuno pulih dari kondisi kakunya. Engah. Raja Dewa Darah Kuno memuntahkan seteguk besar darah. Dia terluka, dan lukanya tidak serius. Yang terpenting adalah pemulihan lukanya terbatas. Yan Wu, kamu benar-benar melukaiku dengan serius sebagai orang luar. Apakah kamu ingin memprovokasi perang antara keluarga Kerajaan Darah Kuno dan keluarga Kerajaan Api Sejati? Raja Dewa Darah Kuno berkata dengan marah. Apakah Xiao Yun berasal dari luar atau tidak, aku akan melindunginya. Juga, jangan lupa, kamu hanya ingin membunuh putriku. Karena kamu ingin membunuh putriku, kamu harus bersiap suara yang dalam dia berkata, suaranya sangat dingin. Dia telah kehilangan istri tercintanya, dan putrinya kini menjadi kelemahan dan musuhnya. Kamu ingin membunuhku. Raja Dewa Agung Darah Kuno merasakan niat membunuh yang kuat melonjak dari Dewa Agung Raja Yan Wu, dan ekspresinya langsung berubah. Yan Wu, jika kamu berani membunuhku, kamu harus bersiap menghadapi seluruh kekuatan kota Kekaisaran Dewa Kuno. Kata Raja Dewa Darah Kuno dengan suara yang dalam. Dewa Agung Raja Yan Wu mengabaikannya dan langsung membunuh Dewa Agung Raja Darah Kuno. Senjata leluhur manik emas berkembang dengan fluktuasi kekuatan yang menakutkan. Wajah Raja Dewa Darah Kuno menjadi sangat jelek. Raja Dewa Agung Yan Wu awalnya sangat kuat, tetapi sekarang dengan berkah artefak leluhur mutiara emas, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Yang paling penting adalah kekuatan yang terpancar dari senjata leluhur manik emas ini menyebabkan penindasan yang sangat kuat padanya. Dalam sekejap, Dewa Agung Raja Yan Wu muncul di depan Raja Dewa Darah Kuno. Ledakan. Tidak hanya perlawanan Raja Dewa Darah Kuno yang hancur, tetapi lengan kanannya yang menghalangi bagian depan juga hancur, termasuk bagian kanan tubuhnya. Raja Dewa Darah Kuno mengeluarkan darah dari semua lubangnya di tempat, dan luka-lukanya menjadi lebih serius. Faktanya, Raja Dewa Darah Kuno Agung sendiri tidak lemah, terutarna karena dia pertama kali dilukai oleh Raja Dewa Agung Yan Wu, dan kekuatannya menurun. Awalnya, Raja Dewa Agung Yan Wu lebih kuat darinya setelah Raja Dewa Agung Darah Kuno terluka, dia secara alami ditekan. Jika itu orang lain, Raja Dewa Darah Kuno tidak akan takut sama sekali, karena tubuhnya bisa pulih dengan cepat. Namun menghadapi Dewa Raja Yan Wu yang agung yang dapat menahan kemampuan pemulihannya, dia tidak memiliki cara untuk pulih dalam waktu singkat. Melihat Dewa Agung Raja Yan Wu datang untuk membunuhnya lagi, Dewa Agung Raja Darah Kuno tiba-tiba panik. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Dewa Agung Raja Yan Wu benar-benar akan membunuhnya. Yan Wu, kamu harus berhenti. Sebuah suara tiba-tiba datang, dan seorang lelaki tua muncul di udara dan menamparkan tinju Dewa Agung Raja Yan Wu. Ledakan. Orang tua itu terlempar ke belakang agak jauh. Raja Ilahi Agung Yan Wu terkejut dan berhenti di tempatnya. Cihai, minggir. Kata Raja Dewa Yan Wu dengan marah. Yan Wu, sebagai pemimpin klan kerajaan api sejatiku, kamu sebenarnya bertindak begitu ceroboh kamu tidak hanya melukai Gu Sui secara serius, kamu juga hampir membunuhnya. Cihai berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa karena kamu lebih kuat dari orang lain, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Saya melakukan apapun yang saya inginkan. Jelas sekali dia datang untuk mengganggu saya terlebih dahulu dan mengancam saya dengan putri saya. Dewa Raja Yan Wu menahan amarahnya dan berkata, sekarang dia lebih sadar dari sebelumnya. Bab 1941, Luo Fei tiba. Gunakan teratai merah untuk mengancam Raja Yan Wu. Raja Dewa Agung Cihai melirik ke arah Raja Dewa Agung darah kuno apakah ada yang salah dengan otak orang ini. Jika dia ingin menimbulkan masalah pada Raja Dewa Agung Yan Wu, dia tidak boleh menyentuh intinya. Aku tidak benar-benar menyakiti putrinya, aku hanya ingin anak laki-laki itu memberikan penjelasan. Cihai, beberapa keturunanmu mati di tangan anak laki-laki itu, jadi kamu tidak akan melanjutkari kasus ini. Mau tak mau berkata, Raja Dewa Agung Cihal memandang dingin Raja Dewa Agung darah kuno. Orang ini jelas ingin mengajaknya bersama untuk menghadapi Yan Wu. Di masa lalu, Cihai terlalu malas untuk memperhatikan, tetapi fakta bahwa Xiao Yun membunuh beberapa keturunannya seperti duri di tenggorokannya. Meski tidak menyakitinya, perasaan itu sangat tidak nyaman. Jika duri ini bisa dicabut, niscaya akan terasa jauh lebih baik. Karena ada kesempatan untuk menghapusnya, Cihai tidak akan melewatkan kesempatan ini. Yan Wu, putra ini telah menyebabkan banyak masalah dan membawa banyak masalah pada keluarga kerajaan api sejati kita. Saya menyarankan agar kita menyingkirkannya. Bagaimanapun, Xiao Yun adalah orang luar. Jika Raja Ilahi Agung Yan Wu tidak memberikan wajah Raja Ilahi Agung darah kuno, dia harus memberinya wajah. Bagaimana jika aku tidak menghadapinya? Raja Ilahi Agung Yan Wu memandang Raja Ilahi Agung Cihai dengan dingin. Yang lain tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Ilahi Agung Cihai, tetapi Raja Ilahi Agung Yan Wu mengetahuinya. Selama Cihai bertahan, Yan Wu akan tahu apa yang mungkin ingin dia lakukan. Melihat Yan Wu begitu tidak sopan, wajah Cihai langsung menjadi gelap. Yan Wu, apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan stabilitas keluarga kerajaan Zenyang kita demi orang luar? Kata Cihai dengan wajah tegas. Yan Wu hendak berbicara ketika tiba-tiba aura menakutkan datang dari luar. Setelah Cihai dan Gusue yang terluka parah menyadari aura ini, mau tak mau mereka terlihat terkejut. Mereka dapat mengetahui siapa seseorang melalui nafasnya. Poin kuncinya adalah orang ini tidak meninggalkan keluarga kerajaan dewa kuno selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar datang ke keluarga kerajaan api sejati hari ini. Saya melihat seorang wanita tua berambut putih, mengenakan pakaian kerajaan, bergegas masuk. Permaisuri Luo Fel, mengapa kamu ada di sini? Cihai buru-buru menyapanya. Cihai mengerutkan kening, tapi masih mengangkat tangannya dan memberi hormat, bergabunglah dengan Luo Fei. Gusue juga dengan cepat memberi hormat. Selir Luo melirik ke arah darah kuno itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, kamu sudah menduduki peringkat sebagai raja dewa agung. Mengapa kamu masih begitu marah seperti anak muda dan mulai berkelahi jika terjadi perselisihan sekecil apapun? Jika kamu ingin berdebat, cari saja tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan berdebat di kota kekalsaran. Tidak masalah jika kamu menyakiti orang yang tidak bersalah. Bagaimana kamu bisa membiarkan junior melihatnya? Setelah diberi pelajaran, Cihar dan yang lainnya membungkuh dan berkata, inilah yang saya pelajari dari selir Luo. Oke, kamu sudah cukup tua. Akan sangat memalukan jika kamu memberimu pelajaran di depan para junior aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Luo Fei memandang Chi Wu dan berkata, Aku ingin menanyakan seseorang padamu. Kelopak mata Chi Wu bergerak sedikit, tapi dia tetap menjawab, siapa yang diinginkan selir Luo. Dia, Luo Fei menunjuk ke arah Xiao Yun. Ekspresi Hong Lian menjadi lebih dingin. Dia tidak peduli dengan selir Luo atau selir Li. Ekspresi Chi Hai menjadi lebih menarik, dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa Luo Fei datang untuk meminta Xiao Yun, bukan untuk mendukung Xiao Yun, tapi mungkin untuk tujuan yang sama dengan Gu Sui. Bagaimanapun, sejarah ketuhanan keluarga kerajaan Dewa Kuno ketika mereka memasuki istana artefak Kuno kali ini adalah bakat langka yang pernah dilihat oleh keluarga kerajaan Dewa Kuno dalam 3.000 tahun terakhir. Namun, Shen Li tidak meninggalkan istana artefak Kuno, melainkan tinggal di istana artefak Kuno selamanya seperti Gu Hu Yu. Permaisuri Luo Fei, Kematian Shen Li tidak ada hubungannya dengan Xiao Yun. Kata Yan Wu. Yan Wu, Sepertinya kamu melupakan satu hal. Keluarga kerajaan Dewa Kuno kita memiliki kemampuan alami yang disebut membayangi ketika Shen Li meninggal, bayangan telah mengirimkan seluruh proses kembali kepada kita. Luo Fei berkata dengan suara yang dalam, Putri Anda juga ada hubungannya dengan kematian Shen Li, tetapi karena Anda semua adalah anggota keluarga kerajaan Dewa Kuno dan telah setia kepada keluarga kerajaan Dewa Kuno saya selama bertahun-tahun, Putri Anda akan dibebaskan dari kejahatan itu. Sekarang, biarkan aku membawa anak itu pergi. Yan Wu menarik nafas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Dia secara alami tahu bahwa Su Ying ada dan apa yang dikatakan Luo Fei mungkin benar. Tapi Yan Wu tidak menyangka Xiao Yun akan membunuh Shen Li. Selir Luo, sudah ada aturan yang ditetapkan sejak zaman Kuno, yaitu siapapun yang memasuki istana artefak Kuno akan bertanggung jawab atas hidup dan mati dirinya sendiri. Yan Wu berkata, tidak peduli apa alasannya, memperjuangkan artefak leluhur di istana artefak Kuno, atau dibunuh karena perselisihan, hanya dapat dianggap sebagai kelemahan pribadi. Yan Wu, kamu sangat berani, kamu berani menentang permaisuri Luo Fei. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada permaisuri Luo Fei? Saya tidak membantah, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kita harus bertanggung jawab setiap kali generasi muda yang memasuki istana artefak Kuno meninggal, kita pasti sudah lama terbunuh, dan kita tidak akan hidup, hari ini. Yan jangan katakan itu. Sungguh orang yang jujur. Luo Fei memelototi Yan Wu, Yan Wu, jika aku tidak mengabaikan pendapat semua orang, mencoba yang terbaik untuk melindungimu, dan memberimu senjata leluhur manik emas untuk melindungi tubuhmu, bagaimana kamu bisa begitu keras kepala. Mendengar ini, ekspresi Yan Wu berubah, dan kemudian dia mengertakan gigi dan berkata, Fei Luo, saat itu kamu memberiku artefak leluhur mutiara emas untuk menekan lukaku, tapi aku juga telah melakukannya untukmu selama ini banyak-banyak hal telah terjadi. Tidak hanya beberapa hal yang dangkal, tetapi juga beberapa hal kotor pun dilakukan. Lagi pula, aku tidak terlalu peduli. Serahkan anak itu atau kembalikan manik emas itu kepadaku. Okel aku akan mengembalikan manik emas itu padamu. Yan Wu berkata dengan suara yang dalam. Yan Wu, kamu sebenarnya ingin putus denganku karena laki-laki Luo Fei menatap Xiao Yun dengan tidak percaya, dengan kemarahan di matanya. Yan Wu tidak berkata apa-apa, tapi menamparkan dadanya sendiri. Ledakan. Di bawah pengaruh kekuatan yang kuat, manik emas artefak leluhur keluar dari tubuhnya. Saat Jin Zu meninggalkan tubuhnya, nafas Yan Wu turun drastis. Tidak hanya nafas Yan Wu yang menurun, nafas Yan Wu juga menjadi tidak teratur. Chi Hai menandang Yan Wu dengan heran, dia tidak menyangka luka lama Yan Wu tidak pernah pulih dan dia menekannya dengan manik-manik emas. Saat itu, dia terkejut karena luka Yan Wu sangat serius, dan sangat serius hingga dia diambang kematian. Tidak hanya lukanya, tapi pria yang sangat kuat itu juga memiliki sesuatu yang tersegel di dalam tubuh Yan Wu. Secara logika, akan sulit bagi Yan Wu untuk pulih dari luka-lukanya dalam waktu singkat, dan dia mungkin tidak akan pulih sama sekali. Tapi Yan Wu hanya butuh dua atau tiga hari untuk pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Chi Hai menyadari bahwa Yan Wu menggunakan manik-manik emas artefak leluhur untuk menekan lukanya, dan lukanya tidak pernah sembuh sama sekali. Bahkan setelah bertahun-tahun, luka Yan Wu masih serius. Cederamu sangat serius, apakah kamu benar-benar ingin membuat dirimu kesakitan untuk orang luar? Kamu harus memahami bahwa lukamu tidak akan pernah sembuh, yang berarti kamu harus menahan rasa sakit itu sepanjang waktu. Pahit. Luo Fei memperingatkan lagi dan lagi. Aku akan mengembalikan manik emas leluhur kepadamu, dan kita tidak akan lagi berhutang satu sama lain. Yan Wu melemparkan manik emas leluhur itu kepada Luo Fei. Setelah menerima manik emas artefak leluhur, wajah selir Luo menjadi gelap, kamu. Baiklah, kami tidak berhutang satu sama lain. Jalan ini milikmu untuk dipilih, jangan menyesali nyal. Segera, fluktuasi kekuatan yang mengerikan melonjak dari tubuh Luo Fei, karena kamu tidak mau menyerahkan anak itu, maka aku tidak punya pilihan selain membawanya pergi sendiri.